Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali bersama saya Rian Tani Pro Oke sedulur dimana saja berada Kali ini kita akan membahas tentang yang lagi viral Yaitu orang hilang yang kemarin sempat viral Konon orang tersebut sedang berada di sawah pinggir kali Yaitu Kali Pangkalan Kecamatan Losarang Nah kebetulan setelah orang tersebut di sawah ternyata konon Diisukan memang benar hilang Tidak diisukan lagi orang tersebut Hilang Nah disitu masih ada motor yang digunakan Masih ada disitu dan juga sendal Nah sendalnya berada di dekat lokasi Yaitu lokasinya di sawah tetapi dekat Kali Pangkalan Nah untuk itu kita bahas Kronologinya bagaimana awalnya Dan Alhamdulillah sekarang Selama lima hari pencarian Akhirnya kini sudah kembali Atau orangnya itu sudah kembali Datang sendiri ke rumahnya Dengan Pesadarannya agak berkurang Nah kita bahas Bagaimana kronologinya Dan sekarang sudah kembali Alhamdulillah keluarganya sangat bahagia Kemarin keluarganya sangat cemas sekali Tentunya sudah mengeluarkan banyak biaya Untuk pencarian tersebut Tetapi Alhamdulillah Setelah lima hari Kini sudah kembali Atau sudah ditemukan Warga sekitar Dan orangnya sekarang Alhamdulillah masih keadaan Sehat walafiat Oke kita akan bincang-bincang Bersama Teman saya Abah Runda Ya Bapak Runda Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Tentang Membahas Tentang orang hilang Nah kita ngobrol-ngobrol Dengan Bapak Runda Membahas Tentang kronologi Kejadian orang hilang Ya Bapak Runda Bapak Runda Mendengar enggak Cerita Atau yang lagi viral ini Orang hilang di Kali Pengkalan Oh iya Dengarkan ya Bahkan waktu itu Keluarga orang hilang Sampai memanggil Pawang Ya Runda Lawang Buaya Yang pandai menyelam di Kali Konon dari Desa Desa Kebulen Jadi barang Sampai mendatangkan Pawang Untuk terjun Di Kali Pengkalan Pada waktu itu Abah Runda Pawang tersebut Langsung terjun Di Kali Pengkalan Konon ada juga dibantu Dari tim SAR Ikut turun juga Untuk pencarian Orang hilang tersebut Jadi waktu itu Viral Bapak Runda Banyak sekali warga Yang melihat Kejadian tersebut Di Kali Pengkalan Bahkan Kali Pengkalan Tersebut Setiap tahunnya Bapak Runda Benar Sering terjadi Kejadian seperti itu Sering ada orang hilang Sering ada Penampakan Tetapi Yang dulu-dulu Pencarian Ditemukan Baru Runda Iya Tapi sekarang Kini Walaupun Pawang Diterjumkan di sungai Dikali Tapi tidak ditemukan Baru Runda Jadi Bingung nih Keluarga bingung Yang melihat juga bingung Bagaimana Bisa terjadi Demikian Sedangkan secara Fisik itu Baru Runda Ada motornya Ada motornya ada disitu Ada sendal Sendalnya juga ada disitu Kemungkinan orang tersebut Tidak jauh Dari lokasi itu Tetapi Pawang Pawang yang diturunkan kekali Dan juga dibantu oleh timsar Tidak ditemukan Sampai lima hari kemudian Banyak sekali ya Keluarga mendatangkan ahli spiritual Baru Runda Kalau Orang sini Banyak Mbah lah Yaik Untuk ikut Pencarian Orang tersebut Tapi Ramal juga digatangkan Koloknya Siapa yang Bisa membantu Nanti dapat Upahnya lah Jadi keluarga ini Nampak Bingung gitu Nah Sedangkan Paru Runda ngerungung gak tuh Kalau Orang tersebut Konon dari Rumah Ke lokasi itu Katanya Ada sedikit konflik Dengan keluarga Benar enggak Paru Runda Benar Konon katanya tuh ya Dari rumah Ada sedikit konflik Dengan keluarga Lalu dia Dengan pikiran kosong Tentunya sering melamun Di lokasi itu Nah Sehingga Mungkinan Disitu Ada Peganjilan Hal-hal yang Rupanya Bisa Merasuki Pikiran kita yang kosong Jadi Paru Runda Kalau kita Ada masalah Tentunya Kita harus Jangan Berpikiran kosong Paru Runda ya Iya ya Agar kita Tidak Terkena oleh Asutan-asutan Suatu goyim Nah Sekarang tuh Paru Runda Sudah ketemu Atau Sudah Kembali sendiri Orang itu Dengar-dengarnya Dengarnya Udah kembali sendiri Oh iya ya Kemarin ya Ini sudah Satu hari Orang tersebut Tengah malam Tengah malam Tengah malam Tengah malam